Densus 88 bersama Polda Lampung menggeledah sebuah rumah yang dijadikan Sekretariat Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf pada Rabu 3 November 2021 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rumah tersebut terletak di Jalan Mahoni 1, Waihalim Permai, Bandar Lampung. Rumah ini diduga menjadi markas pendanaan jaringan teroris kelompok Jamaah Islamiyah. Densus 88 bersama anggota Polda Lampung dan Jajaran mengeluarkan ratusan kotak amal berbentuk kaca, berbagai ukuran, dan beberapa CPU dari dalam rumah. Penggeledahan tersebut dilakukan setelah tertangkapnya dua orang yang diduga sebagai anggota kelompok teroris yang berinisial SU, warga Desa Bagelen, Kabupaten Pesawaran, pada Minggu 31 Oktober 2021. Sedangkan tersangka berinisial SK ditangkap di Bataranila, Kabupaten Lampung Selatan, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021. Diketahui, terduga teroris yang ditangkap itu merupakan pengurus kelompok Jamaah Islamiyah, yang bertindak sebagai ketua dan sekretaris. Salah satu dari mereka diduga ada yang berstatus aparatur sipil negara. Menurut Kabupaten Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zawani Pandra Arsyat, kelompok teroris ini memiliki tujuan jihad global, sehingga dimungkinkan dapat berafiliasi dengan gerakan radikal di dunia. Ya, betul sekali. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh tim Densus 88 Anti-Terror, Polri, di wilayah Provinsi Lampung ini, adalah pengembangan kasus daripada kasus tentang adanya kotak amal yang sempat beredar ya. Informasi di ini, dan penggalangan dana, dan mereka mendukung terhadap aksi-aksi terorisme di luar. Dan juga melakukan pengkaderan terhadap aksi pelaku teror yang juga berafiliasi terhadap kelompok-kelompok radikalisme di seluruh dunia. Yang dimana mereka juga akan dipersiapkan ya. Dari tiga pelaku yang sudah diamankan ini, tentunya tidak tertutup kemungkinan ini adalah salah satu pelaku dari pengembangan, baik dari Jakarta dan Medan. Jadi pelaku ini, di dalam melakukan aksinya adalah salah satu simpatif saya juga yang memang di dalam jaringan terorisme Jawa Islamnya. Dan ini dalam melakukan aksinya selalu dapat melakukan penggalangan dana, bahkan juga melakukan pengkaderan. Pengkaderan ini artinya untuk ke depannya dengan punya tujuan adalah untuk jihad global ya. Jihad global ini bermakna artinya apa yang dilakukan ini bisa berafiliasi terhadap kelompok-kelompok radikal yang ada di dunia. Ya seluruh dunia yang ada. Nah ini dalam potensi yang ada, makanya di sini yang kami perlu tekankan bagaimana warga masyarakat dari lingkungan yang terkecil, terutama RT, RW, kemudian juga dari semua komponen yang ada ya, termasuk tiga pilar yang selalu kita menguatkan barisan ini, atau menguatkan perkuatan kita di dalam menangkal daripada bahaya radikalisme ataupun terorisme ini, ya salah satunya ya, kita lakukan kerjasama yang baik ya. Beberapa waktu yang lalu di Lampung Timur ya, kita lakukan penangkapan, ternyata adalah seorang peternak itik. Kemudian juga ada lagi satu tersangka yang ternyata di dalam aktivitasnya selalu menyendiri. Warga sekitar kantor sekretariat Lanz Abba Lampung menyatakan, sekretariat tersebut sudah lama tidak ditempati, namun sekira tiga hari yang lalu sudah ditempati sepasang suami istri. 4 tahun yang lalu pernah mengadakan di tanan masal gratis anak-anak sini yang dihitung pada saat itu. Tahun berapa itu Pak? Ya, sudah 4 tahun yang lalu lah mungkin. Kami selaku pamung diundang, undang bahwa di sini mengadakan sunak masal. Nah, bagi anak-anak yang punya keinginan untuk sunak masal di sini dipersilakan. Tapi aktivitas pengumpulan dana sendiri Bapak tahu? Nggak tahu saya, Pak. Untuk pengumpulan dana, memang ada kalimat yang disampaikan, mari kita sama-sama untuk beramal sehari seribu. Nah, pada saat itu, sehari seribu. Tapi mereka lapor ya waktu pertama masuk ya Pak? Lapor dengan Pak RT di saat bisa lihat pertama kali masuk lapor dengan Pak RT. Betulnya Pak RT ini Pak Dudung. Makasih karni? Makasih karni. Sudah berapa lama Pak tahunya Pak? Kalau tahu seperti ini? Yayasan ini? Yayasan ini? Kalau yayasan ini sudah lama, ada sekitar lima tahunan sampai sekarang. Tapi begitu ada, pernah ada gunjang-ganjing bahwa ini ada untuk menyumbang ke teroris pada saat itu, langsung mereka ini agak tutup gitu. Tapi kalau ini ada sebagian pengguni di dalam sini. Oh masih ada, Pak? Ini tadi? Kalau sekarang ada pengguni, tapi orang baru. Orang baru dia. Orang yang ngontrak ya, Pak? Baru tiga hari ya, Pak. Katanya sampai rekomendasi siapa bisa menempatkan di sini. Rupanya dia dulu ngontrak rumah sebelah. Nah, adiknya. Terus dia pindah ke sini. Usahanya sih ini, apa, kayak semacam yang untuk Jipang itu berondong dari beras itu. Pak, memang kita udah tahu, Pak, ini kalau ini ada kegiatan kotak amal di sini, Pak? Awalnya udah tahu, Pak? Awalnya nggak tahu kita. Nggak, kalau kotak amalnya tahu ya, Pak ya? Nggak tahu juga saya kalau ada kotak amalnya. Oh, tahunya hanya sebagai yayasan? Ya, sebagai yayasan saja. Yayasan bantuan gitu ya? Iya, dia sering mengadakan bakti sosial. Itu aja tahunya saya. Dari Bandar Lampung, Didit dan Wulan, Kupas TV melaporkan. Sub indo by broth3rmax